Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Asrori Channel Channel Youtuber Imut dan Semampai Kali ini aku berada di Channel Youtubenya Gokil Abis Bajindul Vlog guys, karena apa? Karena hari ini Khusus saya disewa Menjadi kameramen Bajindul di acara Public Speaking UT Korea Selatan Mau tau seperti apa? Ayo langsung ikut aku Dia lagi maju ke panggung Bersama Tanti Sama Coco Emong Ya, saksikan keseruannya Jangan lupa di subscribe Gokil Abis Bajindul Ini acaranya Menurut saya Kenapa kita memilih Media Yungro? Karena di jaman sekarang Youtube itu bukan hal yang tabu ya Semua orang pasti main Youtube Karena di Korea juga Untuk internet pun lancar ya Kita tuh gak perlu Kayak takutan Quota atau apa gitu Karena disini Wifi dimana-mana ada Terus di Korea tuh Banyak yang bisa di explore Dan kayak gitu Kita tuh kenapa kita gak salurin Passion atau hobi kita Minat kita ke Youtube gitu Jadi menurut saya Kenapa kita ke Youtube Karena emang kita ada passion Di suatu hal Terus kita tuangkan di Youtube Gitu Semua saja Kalau itu Mbak Tanti sendiri Bagaimana? Saya juga Oh iya Perkenalan dulu Nama saya Tanti Yang belum subscribe Jangan lupa Promosi Ada ya di situ Dengan Iya ya Gak apa-apa sekalian ini Kan nambah ini Nama subscribe Berbanyak banget Iya Akun Youtube-nya Tanti Maria Kalau instagramnya Maria Titik Tanti Oke Jangan lupa subscribe ya Ya itulah pendapat Dari teman-teman Belum Secara garis besarnya Mirip lah Dengan mas Meong ini Saya tertarik Bikin Youtube juga Karena di Korea Nomor 1 Sejak di Korea juga Karena apa ya Di Korea ini Banyak banget Momen seru Dan menarik Yang layak Untuk kita Dokumentasikan Yang pertama Buat diri kita pribadi Misalkan dari tahun ke tahun Kita pasti ada perubahan Bahkan kita bisa Menokumentasikan Tempat dimana kita Perang berkunjung Dengan siapa kita Perang bertemu Gitu Jadi kalau disave Dalam bentuk Youtube Itu Gak menunggu Memori kita ya Karena memori saya Sama banyak banget Sudah penuh Tapi kalau disave di Youtube Itu akan aman Yang pertama Itu untuk Save pribadi ya Yang kedua Ketika udah dipublikasikan Banyak banget Manfaatnya Kalau kita mau Berbagi hal yang positif Orang bisa melihat Dan mengenali diri kita Pribadi kita Seperti apa Bahkan kita bisa Punya banyak peluang Untuk meng-share Hal-hal yang positif Buat teman-teman kita Yang lebih membutuhkan Jadi itu ya Secara gak langsung Kita mengetahui Garis besarnya Tapi banyak juga Manfaat Kita membuat Akun channel Youtube Kalau bisa Kita jangan Sebagai penonton Kalau bisa Kita sebagai Yang ditonton Kreator guys Apalagi yang punya Tampak-tampak nasi Seperti kita Jadi begini Semua orang Sifatnya itu sama Semua orang Sifatnya ingin dikenal Bener gak Gak boleh munafik loh ya Bener ini Semua orang ingin dikenal Dengan media Youtube Kita bisa Mengapresiasikan Bisa Mengentarakan Unek-unek kita Melalui media Youtube Artis DW guys Secara Jowone Jadi seperti itu Jadi manfaat-manfaat Youtube itu sendiri Itu banyak Bener manfaat Apalagi mas-masnya Mbak-mbaknya Mas Yulai Di sini Kalau beli HP Beli kamera Kan sangat mudah ya Jadi itu sangat Mendukung untuk Membuat konten Youtube Apa sih manfaatnya Mas Bajindul Pertama Manfaatnya Kita Bisa Mendokumentasikan Ketika kita Saat di Korea Saat ini Kita di Korea Gak selamanya Kita di sini Cuma bekerja kan Di saat Semen pulang Udah menikah Udah punya anak Udah tua Kamu punya Kenang-kenangan tersendiri Di akun Youtube kamu Nah ini loh Video Papa waktu Di Korea Bangga enggak Bangga enggak Pertama itu Yang kedua Media Youtube Itu kapasitas Penampungan video Itu enggak ada batasan Kalau sama Beli iPhone iPhone Pony iPhone 10 Itu pun Memori bisa penuh HP hilang Enggak punya Kenang-kenangan Bener enggak Tapi kalau Youtube Selagi nama channel Sangat ingat Ya kan ingat Pasti ketemu Gitu loh Itu manfaat Yang kedua Manfaat yang ketiga Subscriber Apa itu subscriber Subscriber itu Pelanggar Orang yang mengikutin kita Keseharian kita Itu bisa kita manfaatin Dalam arti yang Memanfaatinya Yang positif loh mas Yang positif Jangan duduk Iya dong Positifnya bagaimana Jadi begini Kita disini Ada kesempatan Wipi kuat Kamera bagus HP buat kamera pun Mumpunin Iya kan Begitu mengupload Kita bisa mencari subscriber Enggak usah banyak-banyak Subscriber Minat Misal ya 100 aja Iya kan Ketika kita pulang Di Indonesia Subscriber tersebut Bisa menjadikan Ujung tombak kita Ketika kita Mau berusaha Media promosi Bener enggak? Jadi tujuan subscriber itu Untuk media promosi Kenapa Aku sampai sekarang Dungu juga Mbak Tanti Mbak Yan Tetap Kenapa Tetap Update Update selalu Tentang Youtube Ya itu tujuannya Jadi untuk media Berusaha Saat kita Pulang ke Indonesia Seperti itu Jadi misal ya Kita mempunyai 100 orang subscriber Yang subscribe kita Kita pulang Kita enggak punya Basic untuk usaha Di rumah ya Misal ya Tapi punya kemampuan Finansial yang cukup Banyak lah Tejigenggum Gumin Aken Oke Waktu pulang Terus Usaha apa ya Bingung kan Tapi kalau Saman mempunyai Channel Youtube Mempunyai subscriber Yang lumayan Yaudah Uang dibelikan mobil Mobil tapi Buat sumber usaha Kamu promonya Enggak usah Susah Enggak usah Bayarin orang Promonya Media Youtube Youtube Anda sendiri Itu Itu manfaatnya Terus manfaat Yang keempat Duitnya oke Jadi gini ya Jujur saja Aku kalian Semua sama Aku dari awal Enggak tahu Yang namanya Youtube Kebetulan disini Aku dari sumbernya langsung Nanti dibuka Saya ditanya jawab Silahkan Tanya apapun Aku jawab Jadi seperti ini Aku dulu dari awal Ini pengenalan Tentang Youtube ya Dari awal Itu apa sih Youtube Oke Aku pelajari Terus Aku bilang Terus Banyak yang komen Mas Bacindul Videonya sama yang bagus Banyak Kenapa Aku gak ada iklannya Iya kan Aku gak tahu Apa itu iklan Yang aku tahu Saat itu Aku mengupload video Viewnya banyak Dapat uang Tapi nyatanya Apa guys 2 Tahun mengupload Guys kan Jadi Jadi seperti itu Jadi itu ada Finansial Finansial Youtube Itu memang ada ya Memang ada Jadi buatan support Teman-teman Yang mau membuka Channel Youtube Ataupun yang udah punya Youtube saat ini Itu semangat lah Kunci utama Kesuksesan dalam Youtube Jangan dipandang Dari segi finansial Finansial Youtube Sama gaji Korea Anda Besar gaji Korea Anda Kalau sepertinya 5 ribu tapi Kalau di atas 100 Beda guys Ya ini tujuannya Mohon maaf Menilai seseorang Jangan dilihat Dari negatifnya Ambillah sisi positifnya Tujuanku ini Memberi informasi Manfaat Dan juga Siapa tahu Bisa mengikuti Sejak soalnya Bentar lagi Mau pulang nih Jadi itu Itu bisa Finansial Pendapatan memang ada Dari dulu Apa bener sih Kok bisa dapat uang Dari media maya Bener gak Pasti ada yang bertanya Sedemikian rupa Itu jawabannya Memang bisa Dan memang ada Dari mana pendapatan Youtube itu Ada yang sudah tahu Ada yang belum tahu Angkat tangan Belum tahu angkat tangan Yang belum tahu Pendapatan Youtube Belum tahu Alhamdulillah Banyak yang belum tahu ya Berarti kan Bermanfaat kan Jadi gini Youtube itu Sebenarnya Ada penghasilan masuk Penghasilan masuk itu Seperti apakah Untuk penghasilan dari Youtube sendiri Bisa melalui Google Adsense Jadi Kita harus membuat Google Adsense dulu Tapi sebelum membuat Google Adsense minimal Video kita harus 10.000 viewers Jadi total dari video yang kita upload Itu harus melebihi Dari 10.000 viewers Baru kita bisa Mendaftarkan Google Adsense Untuk Youtube channel kita Nah setelah itu Baru deh Sudah tinggal Kayak ya Dapat viewer-viewer Nah nanti Dapat penghasilan Dari situ sendiri Untuk Mbak Nanti Kira-kira Dari Dari Google Adsense itu Yang bisa bikin iklan Makanya kan Kalau yang udah subscriber Atau viewersnya banyak Suka ada nonggol iklan Itu di awal Nah itu sumber-sumber Yang bisa menghasilkan uang Dari Google Adsense Ada iklan itu Itu yang bisa dapat uang Untuk lebih jelasnya Yang sudah berpengalaman Banyak uang Dapat dari Youtube Mas Bagi dulu sendiri Bener Cuma saya ingin menambahkan Sebenarnya media Youtube itu Seperti artis Jalannya artis Kenapa? Karena di media Youtube Itu mempunyai Yang namanya manager Apa itu manager? Itu yang mengatur Keluar masuknya iklan Sama keluar masuknya keuangan Jadi Youtube Akun Youtube Itu kita sinkronkan Yang namanya dengan Google Adsense Google Adsense itu manager kita Nah di Google Adsense tersebut Kalau kita sudah terdaftar Sudah aktif Dan persyaratannya Sudah mencukupi Disitulah Ada pengiklan masuk Misalnya Aku mempunyai Subscriber banyak Mas aku promosi Produk ini enggak? Itu membayar enggak? Ya itu kan media promosi kan ya Kita bilangnya Di usahanya kan media promosi Youtube pun begitu Google Adsense Ketika sampai melihat Suatu video Entah video saya Video Mbak Tanti Video Mas Toto Emong Di situ pasti akan muncul Entah itu iklan Rodak Entah itu iklan apa Disitulah pendapatan kita Mendapat dari iklan tersebut Seperti itu Dan mungkin Ada yang kurang jelas Dan juga ingin dipertanyakan Silahkan Masnya Ya mas Untuk pendapatan Youtuber Pendapatan Mas Rian Mbak Tanti Sama Mas Bajindul Itu kira-kira Dihitungnya itu Per bulan Atau per viewer Sekitar berapa Atau gimana? Oke Untuk pendapatan Untuk pendapatan Youtube Itu bagaimana Perhitungannya ya? Pendapatan Youtube Itu Semakin banyak view Semakin banyak video kita Ditonton Iklan kan semakin banyak dilihat Disitulah kita Semakin banyak pendapatan Untuk berapa ribunya Per seribu dapat Dapat dolar Aku tidak menghitung Secara detail Karena apa? Karena kita mempelajari Youtube Itu gak mudah Itu banyak rinciannya Kan gak mungkin juga kan Kita ingin mendapatkan Per bulan Misal 1 juta Misal ya Kita Mengumpulkan orang Lihat ini Lihat ini Lihat ini Kan gak Gak Seperti itu kan Jadi untuk pendapatan Ya mungkin Rata-rata Per bulan Cukuplah Mas Bajino Sekitar berapa? Waktu dijawab Waktu dijawab Berapa pola? Nanggung Kalau gak dijawab Santai bahan Ya udah Itu bukan Akunku Akun Calonku ya Akun calonku Yang 5000 Subscribe Itu Udah Per bulan Bisa 1 juta 1 juta setengah 5000 Subscriber 1 Rupiah Masuknya Rupiah Masuknya Rupiah Jadi Begini Jadi selain Kita mendapatkan Pendapatan Finansial Dari Dunia Maya Kan dunia Maya Itu kita juga Bisa mendapatkan Dari Orang Romo Ayo Mau perumat apa Sini Kita pitungan Endorse Aku baru paham Saat ini Baru paham Dari dulu dulu Dunia Maya Pollower Banyak Instagram Pollower Banyak Dapat Luangnya Dari mana Kan bertanya Sekarang Aku merasakan Bahwa kita Pollower Banyak Instagram Pollower Banyak Itu kita Mudah mendapatkan Kundi-kundi uang Dengan mencari Media-media Romo Kita saranin Buat teman-teman Aktiflah Di dunia Maya Yang Positif Perbanyaklah Pollower Disana akan Mengantarkan Anda Dunia Bisnis Tapi untuk Kalau masih Pemula Lebih baik Tidak usah Tertuju Ke Wakan Tapi yang penting Ada semangat Semangat Konsisten Yang pastinya Jadi kalau Untuk pemula Seperti saya Tadi Niatnya Dokumentasi Pribadi Dulu Apalagi Orang Yang senang Main Di dunia Maya Facebook Instagram Dan Youtube Itu kesempatan Banget Misalkan Orang Yang punya Banyak ide-ide Di kepalanya Di otaknya Pengen Menuangkan Sesuatu Untuk Dibagi Untuk Dishare Hal-hal yang Positif Informasi Yang Bermanfaat Itu bisa Kita keluarkan Ada wadahnya Youtube Selain tadi Lewat status-status Ya Pasure Sempat Status-status Kita Itu kita bisa Share disitu Sekarang juga Dalam bentuk Youtube Jadi Bagi teman-teman Semua Kalau yang Memang ingin Memulai Silahkan Memulai